Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, dengan saya Indah Edera. Nah, kali ini Hitchhub Travel ada di kota Yogyakarta. Nah, sekarang kita lagi di kawasan Malioboro. Buat kamu yang mungkin dulu pernah di Jogja, pasti kangen banget kan sama suasana Malioboro. Nah, kita kali ini akan sarapan di salah satu pasar yang pasti terkenal banget di kota Jogja, yaitu Brighadjo. Kira-kira makan apa ya kita di sana? Stay tuned! Nah, jadi Brighadjo itu dibagi dua bagian gitu. Yang bagian depan tuh kayak batik, kemudian tas-tas kerajuan kayak gitu. Nah, kemudian yang bagian belakang itu kayak buat nyari souvenir. Kemudian ternyata di bagian atas Brighadjo itu ada juga jualan bumbu-bumbu dan kayak macam bawang-bawang putih. Nah, kali ini kita mau nyoba soto namanya soto buku-ujo, soto daging yang kakak lain sih enak banget. Ada di pasar Brighadjo. Nah, kurang lebih, apa sih sotonya kita lihat ya di sini ya. Bu, soto satu ya. Nah, kurang lebih penampakan sotonya kayak gini nih. Ada, apa namanya, bingun ya. Terus ada kubis. Terus yang paling enak tuh ini. Tempe. Ini luar biasa. Nah, udah selesai makan soto, abis ini kita mau nyari sesuatu yang manis, yang apa ya, yang punya yang enak ya kayak gitu. Nah, ini dia penampakannya. Jadi udah dicampur. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Geng, geng, geng. Ini enak banget. Jadi buat yang mungkin nostalgia, pengen makan jenang kayak gini mungkin zaman dulu ya. Atau mungkin juga yang belum pernah nyoba, bisa nyoba ucip di Brighadjo. Nah, setelah makan tadi, sekarang kita ada di salah satu tempat wisata yang ikonik yang tidak jauh dari Maliboro, yaitu Masari. Terletak 500 meter arah barat daya Keraton, Taman Sari merupakan salah satu bangunan bersejarah yang memiliki arti Taman Yang Indah. Didirikan oleh Sultan Hamengku Buwono I pada 1758 Masehi, Taman Sari menjadi tempat rekreasi dan kolam pemandian atau pesanggerahan bagi Sultan Yogyakarta dan keluarganya. Di Taman Sari ini, selain ada wisata airnya yang mungkin kita bisa lihat seperti kolam di tengahnya itu, selain itu juga ada spot-spot foto favorit yang disukai oleh wisatawan baik domestik ataupun mancanegara. Nah, salah satunya adalah ini. Taman Sari terdiri dari 13 bangunan, salah satunya adalah Pulau Kenanga. Bangunan tinggi ini dulu berfungsi sebagai tempat peristirahatan dan beberapa kegiatan seni. Bagian atas gedung digunakan sebagai tempat untuk melihat panorama sekitar bangunan Taman Sari, sementara nama kenanga sendiri diambil karena dulu terdapat bunga kenanga di sekitar halaman gedung ini. Nah, kali ini kita sudah berada di lokasi terakhir di Ejab Travel Gosto Yogyakarta, yaitu Tebing Breksi. Buat kamu yang mungkin pengen ke Jujakarta dan pengen ke Prambanan, mungkin bisa belok untuk ke Tebing Breksi. Kita lihat yuk! Taman Tebing Breksi adalah salah satu lokasi cagar budaya yang pada awalnya adalah lokasi tambang batu Breksi yang menjadi sumber pendapatan warga sekitar. Cobalah untuk naik ke puncak tebing ini, karena kamu bisa melihat pemandangan gunung merapi, candi barong, candi prambanan, dan candi ijo yang indah. Nah, itu dia keseruan Ejab Travel One Day Trip at Yogyakarta. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Ejab Youtube Channel. Sampai bertemu di Ejab Travel selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.